Setelah beberapa bulan DPO, Kepala Cabang PT.DHD Jambi, Aliman akhirnya berhasil diamankan tim opsional Subdit 2 di Treskrimumpol, Dajambi. Tersangka kasus penipuan investasi lele itu ditangkap di kontrakannya di daerah Bantul, Yogyakarta. Usai sudah pelarian Kepala Cabang PT.DHD Jambi, Aliman Sutrisno, di tangan Subdit Jatandras di Treskrimumpol, Dajambi. Tersangka kasus investasi bonong pengembang biakan ikan lele itu diamankan di kawasan Bantul, Yogyakarta. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Polkas Wandi Irwan mengatakan, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Aliman selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran kepolisian. Namun pelarian Aliman terhenti di salah satu rumah di Bantul, Yogyakarta. Saat ditangkap, Aliman tidak sendiri, melainkan sedang bersama keluarganya. Dalam kasus ini ada 1950 kolam yang disita polisi, dengan nilai 10 juta rupiah untuk satu kolamnya. Sehingga jika ditotalkan, kerugian korban dalam perkara ini diperkirakan mencapai 19,7 miliar rupiah. Sekitar 1.975 kolam. Jadi nilainya, kalau kita kalikan 10 juta rupiah per satu paket, investasi ini bernilai 19,750 miliar rupiah. Kemudian untuk tersangka sendiri, itu atas nama AS, ini sudah lama kita cari, mengirakan rakan-rakan segera suruh, sering nanya ke saya. Sudah lama kita cari, kita cari di wilayah Jambi, kemudian di luar kota Jambi. Sehingga hasil penyelidikan di kota kita, tersangka ini berpindah-pindah. Kemarin kita temukan tersangka di daerah Bantul, Yogyakarta. Saat ini terhadap tersangka Aliman sedang dilakukan pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian dengan kemungkinan adanya tersangka lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Aliman akan dijerat pasal 378 dan 372 tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!